Asupan nutrisi saat berpuasa penting diperhatikan agar tubuh tetap bugar. Bahkan bila sobat sehat mengkonsumsi makanan dengan olahan alami dapat membuat kulit menjadi lebih awet muda. Nah, kok bisa sih hal tersebut mempengaruhi kesehatan kulit? Begini penjelasannya dari Dr. Tang Sutyen. Ini makanan-makanan yang perlu sebagai asupan, makanan yang seperti apa dok? Makanan yang seperti apa? Oke, makanannya seperti apa? Sebetulnya makanan orang Indonesia itu udah bagus banget. Ya, makannya kenapa nenek moyang kita itu umurnya cukup panjang. Kalau dibayangkan bahwa nenek moyang kita itu, problem kita cuma satu pada zaman dulu ya, kebersihan. Ya, kalau boleh dilihat-lihat diurut-urut, makanan kita itu bagus banget. Makanan kita itu bikin awet muda. Pernah denger nggak orang-orang Sunda itu ceweknya cakep-cakep kulitnya halus karena dia rajin apa? Rajin makan lalap. Kebayang kalau orang Sunda sekarang makannya sebelak. Makannya cireng cimol. Ya, aduh itu sedih banget ya. Jadi, saya sangat menghargai orang-orang di Jawa Barat ya, dengan makanan yang masih kaya raya dengan lalapan ya kan. Itu boleh dibilang sangat tidak diproses ya. Lalu kemudian mereka juga kaya dengan buah-buahan dari hasil kebun. Aku rasa itu akan sangat-sangat bisa menjelaskan kenapa mereka punya kulit bagus, tidak berkeriput, dan mereka tetap awet muda. Begitu pula zaman kita, saya nggak tahu, kita sama-sama orang Jawa, nenek moyang kita dulu sering yang disebut dengan ngerokot, mas. Pernah dengar kata ngerokot? Nah, njenengan itu udah terlalu hybrid. Njenengan itu produk hybrid. Oke. Ngerokot itu seperti kaya zaman BN itu, orang masih makan sesuatu yang tumbuh di umbi-umbian, yang tumbuh di dalam tanah. Makan krokot istilahnya kaya gitu ya. Makan apa namanya, daun-daunan, makan umbi-umbian. Jadi, itu adalah pola makan yang sangat sederhana, sangat sehat ya. Tinggal kita poles sedikit lagi dengan pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuannya adalah makanan-makanan itu harus diolah dengan cara yang higienis, bersih. Nah, sehingga kalau kita tidak tertular dengan penyakit menular, ya apabila pola makan kita udah sehat, insya Allah umur kita panjang banget lupa sebetulnya. Demikian informasi kesehatan Healthy Fit Ramadan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribune Head selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.